I will become even stronger Jadi di bawah kalian ke bawah kalau Gotland lagi di atas kalian di atas dan ingat kalian jangan ambil buff kawan kalian ya guys jangan jadi impostor Hanzo kalian cuy jadilah impostor buat memecah belah musuh kalian cuy nah jadi kalau misalnya kalian bisa ambil buffnya link nah kebetulan kan link ini perlu buff banget ya jadinya kita bikin kayak keuntungan musuhnya ini bakal jadi sulit karena buff linknya kita bakal coba untuk curi dulu cuy ini gua ah loh Lito Wander nya di atas ini dia yang sulitnya Lito Wander tuh satu sisi sekarang nge-spawn Kalau di atas di atas di bawah di bawah oke nice kita dapat purple buffnya sudah berhasil mencuri buffnya biar ada yang curiga-curiga ya guys ya musuhnya siapa tau ada yang menduga kayak ini lu pasti yang ambil kan padahal kita ya Hanzo ya Hanzo di boss oke kita bakal coba untuk ambil Little Crab dulu kali ya jadi Hanzo yang fungsinya sebagai Godlaner gua ingatkan sekali lagi jangan untuk ngambil buff kawan kalian guys kasih lah buffnya itu ke hero jungler ya yang hero junglernya dimana lancelot ya di tim gue ya gue ingatkan sekali lagi jangan ambil buff karena ini penting kali cuy kalau kalian sempat ambil buff ya walaupun sih kalian emang hero kedua lah intinya hero cadangan setelah hero jungler sudah berhasil memberikan keuntungan di awal game misalnya kalau hero jungler udah dikasih enak buff dikasih dapet kill juga jadinya dia dapet gold yang lebih tinggi dibandingin hero hero yang lain intinya kayak hyper carry tapi kita punya dua core ya yang dimana corenya ini gue yang core kedua ya kayak jaminan di late game nya gitu loh nah yang pertama corenya yang primer atau yang paling penting ya ini lancelot dulu jadi yang pastinya lebih gerily ya dan lebih barbar cara mainnya pastinya sih lancelotnya cuy jadi kalian gak bisa berharap banyak tentang bang kok lu gak nge-kill sih ini gua ambil peruntungan dengan manfaatin ultimate ya jadi ultimate dari si Hanzo ini kita bisa manfaatin untuk ke push turret juga cuy ke push turret karena kan kalian masih belum pada tau nih kalian bisa farming juga di turret dan kalian bisa dapetin gold kalian gitu loh di turret dengan cara di hit tapi cara dapetin gold nya ini harus dengan cara minion nya ini harus masuk ke area turret nya dulu nah ini kita bakal coba press link nya kita oh aduh dia kena stun sih tadi cuman lagi loncat ya nah ini gak apa-apa kita ulu ya kan sakit kali wos skill 2 ah aduh gak sempet guys gua skill 2 kalau sempet ya kan itu bisa modar si link nya yaudahlah lagi gak oke kita guys nah kita bikin dulu yang namanya item currit ijo ya dan kalian kan gak pake retribution ya kalian main gold laner kalian ingat jangan pake retribution guys walaupun kalian udah liat lancelot kalian jangan pake retribution kasihlah junglernya itu ke hero-hero yang memang diharuskan untuk nge-jungle dari lancelotnya kan biar fokus gitu ya dan kalian liat nih gua nge-push turret sampe dapet udah 160 gold gila gak dengan bantuan kuyangnya nih bahkan shield turret ini mau hancur gitu ya wah teman gua udah barbar kali diatas ya gak usah pikirin mereka cuy dapetin keuntungan kita dengan cara nge-push turret ini nah gila shield kuningnya udah mau hilang guys belum menit 3 lewat ya wah kita udah dapetin kurang lebih berapa ya total 290 gold hanya dengan nge-push turret doang gila gak jadi enak banget cuy main hanzo di gold laner kalian bisa fokus pake ultimate dan gak usah takut ada musuh yang nge-ganking wups gila ada link-linknya aja nih gak ada buff dia cuy miskin nih rencana tadi gua mau curi buff cuy cuman buffnya belum muncul-muncul ya padahal gua udah sengaja gitu udah nyicil-nyicil di jungle monster ya aneh itu udah ada buff lagi tuh ayo rusuh-rusuh high loss oh nice banget high lossnya nih ini ngerti high lossnya nih ini ngerti dia nih kita rusuhin lagi ya buffnya si link oh disini nih nah loh ha 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 majun-majun link-nya link-nya link segul-segul oke kita skill 1 petrify luar biasa ya kan jangan macem-macem anda link waduh 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 astaga tiba-tiba dateng Chang'e waduh ampun ampun Chang'e aduh shieldnya masih ada cuy skill 2 shieldnya ah gila itu sakit banget Chang'e ya wah ini hoki sih Chang'e nya langsung ke tempat kita ini pinter nih Chang'e nya pinter nih padahal tadi gua pikir dia gak bakal dateng ya oke sekarang kita cuman nge-backup si lansianya waduh yang dibanting kita gak tuh oke nice move Atlas skill 1 oke kita yang dapet ya kan yang macem-macem ya kan dia banting kuyang ya kan ada masalah gak sama kuyang nih kalau marah bilang wede habis-habis curi buff mereka ya cuy ya mereka langsung marah nih langsung nandain kita sebagai impostor ya takut default pula nanti kita nih oke kita ambil dulu jangglenya maaf-maaf nih ya lansianya ya kan anda lagi di atas ya biar posisinya sangat jauh jadi biar saya ambil jangglenya walaupun tidak terlalu ngaru cuy ya karena kita gak bikin yang namanya raptor macete ya atau item jungle gue ingatkan sekali lagi kan gak bisa bikin item jungle jadinya kalian jangan maksa retribution lah cuy ya kalau emang kalian sebagai godlaner kalau kalian nge-jungle kalian harus retri oke kalau kalian nge-jungle kalian harus retri takutnya ada yang pernah gue lihat dia udah tahu hero jungler dia gak pake retri trendnya dirusuh puyeng nah jadi kita bakal coba untuk majuin dulu mungkin dapet dua lalat nih waduh gila maniak gak tuh guys lansianya iya sih wajar sih dia pegang dua buff ya harus sih kalau dia gak sempet dapetin kill dia di awal-awal sih ya bakal kalah saing sama hero jungler musuh ya kayak kita bakal ambil dulu gila tadi padahal kita yang awal-awal paling kaya cuy ya sekarang gara-gara lansianya maniak dong dia malah yang paling kaya di timnya jadi maksudnya walaupun kalian gak dapet buff guys ini yang gue mau ingatkan sekali walaupun kalian gak dapet buff kalian gak ada dua buff kalian tetep kaya kalau misalnya kalian berhasil untuk ke push to rate musuh pas di bawah menit 3 karena shieldnya ada kalian bisa dapetin laning gold kalian dari minion kemudian kalian juga dapetin laning gold kalian itu dari a turret ya nah ini kita sambil nunggu si buffnya muncul karena buffnya lama kali ya nanti kreast stacknya puyeng kita nih oke kita majuin lagi waduh gila datang naga hitam guys naga hitamnya udah muncul udah ngincer-ngincer kita nih aduh lansianya udah ngambil buffnya cuy eh kok lansianya ambil buff Chang'e nya ya oh nice udah legendary aja tuh lansianya baru-baru kali loh ini kita fokus aja ya kita fokus aja nih ke turret nih oke kita bakal coba majuin aja mungkin dapet buffnya kita langsung telan aja enak banget lezat banget skill 2 waduh dia loncat gak tuh si yujongnya basic kita majuin terus cuy kita majuin aja oke nice dapetin 3 kill kita skill 1 ayo come on skill 2 waduh selamat sih tapi lihat turretnya ya guys ya kita nggak kasih musuhnya enak ngepush ya kan walaupun cobaan satu sih udah hancur dibawah itu karena gua roaming ya gua roaming kemet langsung hancur loh yang dibawah loh sama yujong ya emang bentar doang loh padahal oke linknya mana oh ini aja deh aduh jauh banget sumpah itu hei link ngapain mau ngincer-ngincer tuh basley nih wah kita yang jadi paling kaya dong jadinya oke not bad jadi kalian walaupun kalian nggak dapetin buff kalian jadi bukan berarti nanti kalian paling miskin ya santu ya guys kalian nggak bakal miskin guys kalian bisa jadi jaminan ya untuk waduh untuk kabur gak tuh silingnya cepet banget sumpah ya jalannya ya oke atlas sama yujongnya kita tarik ulur dulu cuy skill 2 ya kan nice ayo majuin uh cakep double kill 313 nggak tuh majuin lagi canggih canggih kita majuin canggih ini kita sebagai ulu ya kan petrify langsung hilang dia flicker kebelakang nggak tuh guys dia flicker ke belakang nggak tuh sih siapa sih canggihnya bukan harusnya jauh ya waduh hunterstrike juga udah jadi killing spree kita udah bikin unless battle-nya harusnya udah lebih enak lagi susah cuy ini terlalu menang sekali lancelotnya ya jadi kita tidak bisa mendapati kesempatan kita untuk lebih barbar ya ini kita cuma dapetin 4 kill kita sama 4 asis cuy jadi ini kasusnya ya Hanzo yang god laner ini kaya off laner tapi off laner itu kan tugasnya nahan lain ya kalau god laner itu nahan lainnya itu satu yang kedua dia jadi kayak cadangan hero korna karena off laner kan walaupun dia memang termasuk core juga tapi bukan yang punya deal damage paling tinggi ya dengan begini sih lebih ada jaminan gitu loh selain lancenya misal misal lancenya ini ketekani di game jadinya kalian bisa nge-amanin ya kill-kill yang memang harusnya dilakukan lancenya masih dalam keadaan modar gitu ya Nah jadi itulah kayak asuransi gitu loh Hanzo god laner ini kalau yang kemarin gue bikin kontennya kan itu Hanzo yang nge-jungle kalian harus yang jadi primer di tim dan kalian harus yang bisa banget nge-gendong tim di awal-awal tunggu sampai kayak kimia kemarin kan jadi gitu lah okein kita incersi kira aduh Flicker sumpah uh loh ini musuhnya Flickr-flick ada ceiling dong incer kita waduh serius nih kita di backup Angela juga ya guys ini Angela emang kompo paling the bestnya Hanzo sih up skill 2 ya kan adalah kita asis semua aja ya guys ya nama asis sudah kita guys majuin lagi nih enggak berani musuhnya skill 2 kita stun Oh ya akan kalian lihat tuh mega kill kita ke kiri ya emang dan macem-macem nih hitungannya kita kayak support tapi kita buat demek nih bos oke lancenya terlalu barbar sih cow udah modar juga kita coba clear aja kali ya gila teman kita rikol-rikol tolong ayo push base-nya atau gimana nih udah gua coba untuk ngincer aja lagi ya Aduh nggak dikasih guys Master kilo udah nih ini nih nih oke mana linknya linknya link link Halo link biar jangan dinglung skill 1 Wah dia malah serosot ke belakang dong hampir kena tuh ya durit-duritnya ya oke sabar atlas sudah udah udah pasra atlas ya udah diem nih guys Oke majuin lagi Aduh-duh-duh didorong mana agak kedua Waduh buset itu atlasnya lagi begitu lagi nih link suka banget ngincer kita guys mundur dulu sabar atau tempo link modar sih link gila jadi linglung udah dia karena di awal-awal abis kita curi buffnya jadi langsung linglung dia guys Oke skill 1 Aduh atlasnya lagi begitu terus terus lagi-lagi perfect match terus ya susah kali kita kill gitu loh Waduh udah kelar aja nih gamenya Nah jadi semoga pesen yang gua dapat ya dengan main Hanzo gold laner ini kalian masih mulai apa ya terbuka lagi tuh pemikiran kalian Oh Hanzo tuh bisa gold laner toh Nah jadinya kalian bisa banget untuk terapin Hanzo di jungler atau di gold lane kembali gue ingatkan harus yang kalian tangkap dari video ini yalah kalian jangan ambil buff buat gold laner kasihlah buffnya ke hero atau yang nge-jungle biarlah kalian kayak jadi asuransi di late game atau yang limit gamenya jadi misalkan slotnya kewalahan kalian punya asuransi dengan kalian dengan main dengan Hanzo gitu ya jadi kurang lebih tugas video kalian jangan lupa ya di like di komen di showback ditunggu untuk video gue selanjutnya guys ya dan bye bye semuanya Intro 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 Intro